Hai semuanya Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat datang kembali di youtube channel aku Untuk di video kali ini aku mau mereview Salah satu produk yang aku excited Karena berkaitan langsung Sama asinya untuk Elena Jadi sebenarnya awalnya begini ya Aku posting IG story Pas waktu mau nganterin Elena vaksin BCG Dan itu tuh responnya ternyata banyak yang nanyain Masya Allah itu babynya gembul banget Babynya undut banget Gimana caranya supaya bisa menaikkan Berat badan baby secepat itu Dan bahkan ada yang nanya Itu anaknya apa? Bukan Jelas lah itu anak aku Dan yang nanya itu gak cuma satu orang Jadi aku bikin video ini pengen sharing Bagaimana caranya aku membuat asinya berlimpah Cukup untuk Elena yang full DBF Sejak lahir dan aku juga jarang banget pumping Kalau kalian pernah nonton vlog lahiran aku Atau follow Instagram aku Kalian pasti tau kalau Elena itu lahirnya small 2,6 kilo aja Dan setelah 2 hari di rumah sakit pulang Pulang-pulang itu berat badannya turun lagi jadi 2,4 kilo Dan itu normal ya guys Pas waktu baby itu lahir 1 atau 2 hari kemudian Berat badannya itu turun Itu normal banget kata dokter Seminggu kemudian Elena dibawa ke dokter Untuk kontrol pertama kali Itu alhamdulillah berat badannya naik jadi 2,7 kilo Nah selama dokternya dikasih challenge Dalam sebulan harus naik 3,6 kilo Sebagai new mom Aku kan newbie banget tentang tumbuh kembang anak Jadi aku tuh penasaran gimana sih caranya supaya cepet naikin berat badan anak Apalagi menjelang Elena usianya mau hampir 2 minggu Itu ada selama 2-3 hari Elena itu maunya nyusut terus Jadi setiap 15 menit, setiap 20 menit dia tuh menyusut terus Udah itu kadang-kadang rewel juga gitu ya Jadinya aku mikir nih Oh jangan-jangan asih aku nih kurang atau gimana ya Apalagi dia ini lagi ada grow sport Atau pertumbuhan yang lagi ada pertumbuhan yang lagi cepet banget gitu Atau gimana gitu Aku jadi mikir jangan-jangan ini asih aku nih yang kurang Karena dia pengen nyusum lulu Terus kalau misalnya gak disusuin kayak rewel gitu gitu Yaudah akhirnya aku kepikiran untuk minum asih booster Nah setelah aku cari-cari dan melihat berbagai macam Instagram ads Aku tertarik sama salah satu produk yaitu Mom Uung ini Di Instagramnya Mom Uung itu informatif banget ya Banyak banget tips-tips mengenai bagaimana cara meningkatkan kualitas asih Meningkatkan kuantitas asih Jadi asihnya berlimpah gitu Terus aku juga baca-baca reviewnya di Shopee Kalau baca review di Shopee itu bener-bener honest review banget ya Mereka tuh jadi honest review banget Jadinya aku percaya banget sama review-review di Shopee Mayoritas reviewnya itu sangat puas dengan efektivitas dari Mom Uung ini Ada yang asihnya langsung berlimpah setelah 3 hari Ada yang asihnya itu kayak puding gitu ya Jadinya aku sangat-sangat mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap produk ini gitu Yaudah jadinya karena aku penasaran aku beli dulu yang 30 kapsul Minumnya itu 2x2 kapsul sehari Jadi untuk yang 1 botol yang 30 kapsul ini kita bisa minum itu 1 mingguan Dalam 1 kapsulnya terdiri dari 200mg daun kelor dan 300mg ekstra ikan gabus Jadi seratnya ada dan juga proteinnya tinggi banget Setelah mengkonsumsi Mom Uung ini 1 botol dan mulai masuk ke botol yang kedua Aku baru tuh mulai merasakan adanya perubahan Kalau payudara aku tuh cepet banget tuh kayaknya terisi kembali gitu ya Setelah Elena nyusu gitu Jadinya aku seneng banget Apalagi aku juga jarang banget pumping gitu guys Dan kalau misalnya pumping itu juga Kalau salah satu payudara aku tuh udah kayaknya penuh banget Dan Elena lagi tidur belum mau nyusu lagi Karena sakit banget dan harus dikeluarin Jadinya baru itu aku pumping Nah pas satu pumping itu kadang-kadang bisa nyampe 90ml Ada pernah juga sampai 150ml Dan itu juga dari satu payudara aja Dan Elena vaksin BCG tepat di usia 1 bulan 10 hari Aku udah excited banget tuh Pengen tau berat badannya tuh berapa 4,64 Gede Berat anak-anak Alhamdulillah ya Alhamdulillah berat badannya Elena itu sampai 4,5 kg Sekitar 4 minggu ya pas 1 bulan itu Elena berat badannya nambah 1,7 kg gitu Ya ampun itu aku seneng banget Kemudian yang kedua yang aku lakuin Untuk meningkatkan kuantitas asi aku itu adalah Minum air putih banyak-banyak guys Dan itu bukan air putih dingin ya Aku ngerasa kalau minum air putih yang dingin itu Asi aku tuh biasa aja gitu loh Tapi kalau misalnya minum air putih yang agak hangat Atau nggak yang suhunya biasa Itu langsung cepet banget itu payudara tuh keisi gitu loh Jadi lebih baik untuk minum air putih yang suhunya normal Atau yang hangat gitu ketimbang air dingin Dalam sehari itu bisa lebih dari 3 liter minum air putih Kenapa aku bisa tau? Karena aku tuh ngukur pake botol kayak 1 liter kayak begini Itu bisa nyampe 4 liter atau nggak 5 liter Kalau aku lagi aus banget Dan memang selama Elena ini full DBF itu aku ngerasa tuh haus terus Jadi sebelum nyusuin Elena Aku biasanya minum air putih segelas dulu Kemudian setelah nyusuin aku minum air putih lagi segelas Kemudian yang aku lakuin adalah aku nggak diet sama sekali guys Jadi aku makannya tuh banyak banget gitu Jadi supaya asik kita berlipah gitu Kita juga harus memenuhi tubuh kita tuh dengan nutrisi dan gizi yang seimbang gitu Kemudian yang terakhir yang aku lakuin Karena aku jarang banget pumping ya Karena Elena itu kayaknya tuh setiap 1 jam 1,5 jam sekali itu nyusu Jadi aku mikirnya kalau misalnya aku pumping gitu Itu terlalu repot Gitu lah jadinya aku pakai Aku akalin pakai silikon pumps Yang bentuknya tuh kayak begini Jadi silikon pumpsnya ini kita pakai di misalnya nih Elena menyusu di payudara kiri Nah silikon pumpsnya ini aku pakai di payudara yang kanan gitu Gunanya apa? Jadi pas satu baby sedang menyusui Kadang-kadang yang payudara yang satu lagi itu rembes Nah yang rembesannya itu yang kita tampung di silikon pumpsnya ini Kadang-kadang dalam satu kali sesi menyusui itu Aku bisa nampung sebanyak 50 mili atau 70 mili Dalam sekali sesi Itu kan lumayan banget ya Daripada rembes gak karuan Gak ketampung sama sekali Jadi mendingan ditampung sama silikon pumps ini Gitu Kalau misalnya ternyata di payudara sebelah kanan Misalnya ya Di payudara sebelah kanannya ini masih kayak penuh banget Dan Elena udah puas nyusuin udah tidur Aku merah sendiri pakai tangan Ternyata memerah asi memakai tangan itu jauh lebih efektif Jauh lebih simple Daripada pakai pompa asi Kemudian asi yang ada di silikon pumpsnya itu Aku masukin lagi ke kantong asi Dan disimpan di freezer Nah sekarang aku udah mulai konsumsi botol yang ketiga Yang 60 kapsul ini Karena aku udah suka banget sama kualitas dan kuantitas asi aku Mudah-mudahan aku bisa full Eksklusif Mengasihi Elena sampai 2 tahun Untuk temen-temen yang lagi mencari asi booster mana Untuk menaikkan kualitas dan kuantitas asi Aku rekomendasi banget mom uung ini Dan untuk temen-temen yang lagi hamil Aku saranin untuk bikin budget Untuk beli asi booster gitu ya Jadi pas waktu melahirkan Insya Allah hasilnya itu bisa langsung keluar gitu Dengan minum asi booster terlebih dahulu Seberapa minggu sebelum melahirkan gitu Untuk harganya yang 30 kapsul ini harganya Rp70.000 Dan yang 60 kapsul ini harganya Rp120.000 Untuk yang 60 kapsul ini bisa diminum hingga 2 minggu Jadinya dalam 1 bulan itu perlu 2 botol yang 60 kapsul ini Aku rekomendasi banget yang mom uung ini Karena udah bepom kemudian halal juga Dan juga aku baca-baca di instagramnya mereka Kalau ini juga bagus untuk pemulihan luka pasca melahirkan Atau operasi sesar gitu Makanya aku excited banget Aku rekomendasi banget mom uung ini untuk kalian Thank you banget udah nonton video ini Semoga sharing aku kali ini bermanfaat untuk kalian Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Assalamualaikum